cingkat ceritanya ketika Mam Seki bilang lo udah di depan kita aja gak mau ngaku loh ya katanya dasar pemain lama kalau lo gak mau ngaku disini gue bawa lo ke kantor polisi ya aku jawab aku pilih kantor polisi kenapa aku pilih kantor polisi karena aku pikir di kantor polisi kita ada penengah daripada kita hanya bisa ada bertiga cuma ribut-ribut tidak ada penyelesaian Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media akhirnya memang terungkaplah siapa sosok yang dimaksud sebagai pengkhianat oleh Kim Hout dan juga Emma Waroka di kubu Haji Faisal sosok yang disebut mata-mata oleh Kim Hout dan Emma Waroka benar seperti dugaan netizen dia adalah Meita Ambon akhirnya Meita Ambon pun membuat klarifikasi di akun tiktok dan di unggah oleh akun tiktok puspitok nonton serta tersebar di berbagai akun tiktok akun tiktok dari Meita Ambon sendiri nampaknya sudah hilang lenyap mungkin di ban karena diserang oleh netizen sementara akun instagramnya masih ada tetapi dia bikin pengakuan di tiktok namun dalam pengakuannya itu nampaknya dia masih tidak mengaku bersalah sama seperti yang dikatakan oleh Emma Waroka bahwa dia tidak mengakui perbuatannya bahkan dia meminta untuk menjelaskan di kantor polisi cingkat ceritanya ketika Mausky bilang lo udah di depan kita aja gak mau ngaku loh ya katanya dasar pemain lama kalau lo gak mau ngaku disini gue bawa lo ke kantor polisi ya aku jawab aku pilih kantor polisi mama kenapa aku pilih kantor polisi karena aku pikir di kantor polisi kita ada penengah daripada kita hanya bicara bertiga cuma ribut-ribut-ribut tidak ada penyelesaian sama Kim dilihat ternyata dia banyak ngomong kesana kesini kesono kesini sampai ketukang tarot segala macem buat nanya yang benci aku tuh yang benci aku tuh siapa ya kubu sono apa kubunya sini oh my god selama ini berarti lo gak nganggep kita beneran aduh gila gila makanya jangan kebanyakan main dukun banget formasi mungkin lupa kali ya ada musuh dalam selimut ini manja banget musuh dalam selimutnya kok bisa bisa banget teman enggak deket-deket banget sih cuman kenal intinya ada di ada di circle kita semua terus tiba-tiba dia ternyata sudah menjadi informan sudah memberikan informasi ke pihak yang tidak bertanggung jawab atas apapun yang dia dapat informasi dari circle kita artinya dia membunuh kita secara pelan-pelan itu pelan tapi pasti yang pertama itu sudah jelas dia membocorkan redcard saya dan mamski emang waroka dibocorkan redcard kita yang notabene redcard itu privasi tidak perlu dibicarakan di public karena tidak etis untuk membahas nominal berapapun nominalnya lagi kalau gue masang redcard 50 juta 100 juta kan terserah gue juga dan kemudian yang berikutnya nyamuk dan kemudian dia juga bilang terang-terangan to the point dia bilang sakit hati bentar ya aku puter VN-nya intinya bilang sakit hati sakit hati karena seperti tidak dianggap mungkin karena tidak dijadikan saksi dan lain-lain mungkin ya sekarang kan pengadilan juga milih gue aja yang dipanggil bisa kita semua dikeluarin dulu satu-satu semua itu ada durasi nah begitulah kata Kim Hout namun hal itu semuanya dibantah oleh Mehta Ambon di pertemuan tiga orang antara Kim Hout Emma Waroka dan juga Mehta Ambon saat setelah selesai acara 100 hari dari Haji Faisal kemudian soal redcard juga dibantah oleh Mehta Ambon nah bagaimana kebantahannya yuk simak saja sendiri lengkapnya di fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya di tubuh serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jari aku pilih kantor polisi kenapa aku pilih kantor polisi karena aku pikir di kantor polisi kita ada penengah daripada kita hanya bicara bertiga cuma ribut-ribut-ribut tidak ada penyelesaian akhirnya Kak Kim bilang bahwa semua sudah terbukti dengan adanya rekaman aku ngomong sama orang yang ditelepon tersebut jujur awalnya waktu aku ditanya lu ngomong sama siapa aja ya aku bingung lah tiap hari juga aku kan terima telpon tiap hari ya terus aku bilang yaudah aku mau denger aku mau denger kan aku pengen denger suara aku lagi gitu bener gak sama seperti apa yang diucapkan pada statement-statement yang sedang beredar gitu dimana dimana letak kesamaannya itu dimana aku juga ya karena aku tidak merasa jadi ya aku harus membela diri aku Kak Kim bilang Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica udah di kasih denger rekaman suara aku tersebut gitu terus aku berlangsung yang dalam hati oh yaudah aku pikir meski juga masih yang ledak-ledak aku pasti aku aja bicara pun gak akan gak akan ada penyelesaian aku pikir Pak Faisal, Bu Dewi dan Kak Ica sudah denger rekamannya ada baiknya aku tanya mereka aja lah akhirnya ya meski sama Kak Kim kan pulang duluan aku belakangan ketika tamu udah banyak yang pulang aku ngobrol sama Pak Faisal dan Bu Dewi ya aku langsung pada inti permasalahannya aku pengen tau gitu apa sih suara omongan aku yang mana sampai menggiring opini bahwa aku menjadi informan aku menjadi mata-mata dari pihaknya di DS terus katanya aku membocorkan apa red card terus acara yang harusnya itu dia kalau gue jadi dia boro-boro gue mau mau nongol nongolin muka gila gue bilang penipu ulung lu dan kalau misalnya temen gue itu gak ngasih tau saat dia chattingan gue bisa agak agak curiga sama temen gue juga jadinya karena dia bisa sumpah demi Allah nih si orang ini dan seolah-olah dia bilang kan aku juga ngomong ke yang temen yang A sama B ada lagi temen kita juga kan kita jadinya bisa mengarah kesana dong gila tuh orang untungnya gue tuh ketemu sama temen gue tiga hari yang lalu pas mereka lagi chatting-catingan itu chattingannya dilihatin makanya gue tau ya elah anjay siapa nih iya dia ngubungin gue em gila gue bilang lu ngapain lu ngubung-ngubungin temen gue anjir siapa lu lu baru kena circle circle kita tiba-tiba lu masukin semua circle gue udah gitu lu jadinya gilakin pula lagi bohong-bohong pula lagi gila kan kasihan si Kim kebaikan sih si Kim terlalu baik tuh terlalu percaya iya aku lagi gak bisa karena ibuku sakit ibu aku di dokter mas sakit selalu yang di ngomongin yang susah keadaan susah aku gak bisa bayar kontrakan aku lagi sakit aku kecelakaan aku ini beneran lu kere lu nanti bener-bener pasti kere pasti karena orang yang selalu memiskin-miskinkan dirinya padahal dia punya dan dia mengharap belas kasihan dengan cara membohongi orang ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan miskinlah hidupmu sayang miskin pasti dijamin itu hati-hati ya hati-hati dan mamski sudah tidak mau tahu dia lagi tidak mau kenal dia lagi sudah di-block juga sama temen aku temen aku udah nge-block kayaknya karena aku udah langsung bilang sama dia hati-hati pemain watak penipu ulung yang penting untung untung gak gak jadi ditransfer sama Kim ya hmm kalau minta sekian juta sama Kim untung Kim langsung dapat kabar dari kita dari aku dari sahabatnya Kim sekarang gue jadi sahabatnya Kim biar baru tapi gue tahu Kim baik hatinya gue gak apa-apa melihat Kim sebagai sahabat gue karena Kim hatinya baik apapun itu gue tahu Kim hatinya baik beneran asli tuh hai hai happy sunday itu lagi pada ngomongin si tit gue block langsung nomor hp-nya bagus kan nanti kamu ke bawah-bawah udah kebongkar semua hmm good morning darling iya say bener banget bagus gue juga udah unfollow dia dan udah gue hapus grup WA gue semua mau gue block dia juga gue masih belum block WA lupa bye 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 bye